Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Saya coba Review lagi ya Atau memberikan informasi lagi Karena masih ada lagi teman-teman yang masih bertanya Bang, fungsi settingan Di ruang freezer Ada minimum, medium, dan maksimum itu Fungsinya untuk apa sih? Kenapa di setting maksimum malah Tidak dingin? Kulkas bagian bawah itu pintu bawah tidak dingin Nah, sebenarnya settingan minimum, medium, dan maksimum Di ruang freezer ini Fungsinya itu untuk fitur Membekukan makanan Atau bahan makanan yang ada di freezer itu lebih cepat Seperti teman-teman punya kebutuhan Misalnya ingin membekukan Es krim Nah, untuk membekukan es krim di freezer Sebaiknya posisi temperatur ini Di setting maksimum Nah, ketika Pada saat membekukan Atau menyimpan es krim Ini posisinya harus maksimum Ini lebih baik karena agar menjaga suhu dingin Atau suhu beku yang ada di ruang freezer itu tetap terjaga Di bawah minus 18 Kalau di setting minimum khawatirnya es krimnya nanti jadi meleleh Dan untuk settingan di bawah ini Ini bagian ruangan bawah Kalau settingan yang di atas Pintu atas itu di setting maksimum Maka di bagian bawah ini Aliran dinginnya akan berkurang Nah, itu juga diperhatikan Dan untuk settingan bawah Ini ada minimum juga dan maksimum Ini settingan untuk lamanya Mesin kompresor bekerja Semakin kita setting arah maksimum Maka Kompresor akan lebih lama bekerjanya Dan di sini ada juga settingan express S-makingnya Ini sudah saya jelaskan juga di video saya sebelumnya Teman-teman bisa cek nanti Oke, kembali lagi teman-teman Nah, ini settingan suhu di ruang freezer yang maksimum Teman-teman apabila sudah menggunakan fitur Atau sudah selesai menyimpan ice cream Ini segera settingannya dipindahkan ke posisi medium atau minimum Karena kalau di setting terus di posisi maksimum Maka suhu ruangan di bagian bawah Akan terhambat alias tidak dingin Jadi teman-teman Harus kembalikan settingannya Dari maksimum ke medium atau ke minimum Agar ruangan bagian bawah jadi dingin Mungkin teman-teman punya kendala Bang, kulkas saya bagian freezernya sudah di setting minimum Namun bagian ruangan bawah itu tidak dingin Kenapa ya? Nah, untuk hal ini Coba teman-teman lakukan adalah Menonaktifkan atau mencabut colokan kulkasnya Lalu diamkan selama 3-5 jam Sambil dibersihkan kulkasnya Kemudian nanti coba dinyalakan kembali Nah, semoga dilakukan dengan itu Untuk mereset pengaturan suhunya lagi Apabila tetap sama Tidak dingin Dan sudah di setting minimum Tidak dingin juga Maka teman-teman Coba hubungin service center subnya Agar dicek lebih lanjut Mungkin ini saja dulu Terima kasih buat teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!